Kita ke informasi lain, pesanan kue keranjang khas Jatiwangi terus meningkat jelang tahun baru Imlek. Kue yang biasa disajikan masyarakat Tionghoa ini sangat digemari dan selalu ada saat Imlek. Dodol Cina atau masyarakat biasa menyebutnya kue keranjang ini agak sulit ditemukan jika di hari biasa. Namun berbeda saat Imlek. Kue keranjang bisa dijumpai dengan mudah. Sebuah keluarga di Jatiwangi Majalengka yang dikenal sebagai produsen kue keranjang kerap kali mendapat pesanan membuat kue keranjang atau dodol Cina saat jelang Imlek. Apalagi bahan dasar membuatnya mudah diperoleh di pasar. Selama sebulan hingga datangnya tahun baru Imlek, setiap hari mereka memproduksi sekitar satu kuintal kue keranjang dengan harga Rp32.000 per kilogram. Ya, pesanan Imlek aja. Berapa banyak? Ya, sekitar dua tonan lebih lah. Dua ton. Harganya Rp32.000 per kilo. Setiap tahun mau perayaan Imlek suka mengkonsumsi dan itu jadi bahan rutinitas di keluarga kami. Wajib, cemilan wajib ketika menjelang Imlek. Selain dipasarkan di Majalengka, kue keranjang khas Jatiwangi ini juga dipasarkan di wilayah Bandung. Meski dibuat setahun sekali, namun kue khas Imlek ini selalu menjadi buruan warga. Yanwar Aditya, Majalengka.